Intro Ukraina telah dijanjikan oleh mitra baratnya akan mendapatkan pengiriman jet tempur F-16 Vectim Falcon. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun telah memberikan restunya terkait pengiriman F-16 ke Ukraina. Selain F-16, Ukraina mendapat peluang lain untuk mendapat jet tempur Saab Gripen dari Sweden atau dari negara lain yang ingin menyumbangkan jet Gripen ke Kiev. Meski demikian, Ukraina masih berada dan Perancis dapat menyumbangkan pesawat tempur Rafale atau Mirage 2000. Selain itu, Ukraina juga menginginkan radar Perancis dapat mengirimkan radar baru untuk diintegrasikan ke Su-27 sehingga pesawat ini bisa membawa persenjataan buatan barat. Keinginan Ukraina pun dibahas di Parlemen Perancis setelah diungkapkan oleh anggota Parlemen Julien Bayou. Namun, nampaknya hadapan Ukraina tidak akan terwujud karena mendapat sejumlah penolakan dari anggota Parlemen Perancis. Keinginan Ukraina untuk mendapatkan jet tempur dari Perancis sebenarnya sudah diungkap berulang kali oleh Ukraina sejak tahun lalu. Portal Perancis Intelligence Online menyebut Ukraina setidaknya membutuhkan 40 unit jet tempur Mirage 2000. Rencana kunjungan Menteri Pertahanan Perancis ke Kiev pada akhir bulan ini diharap dapat memberikan jawaban apakah Perancis akan mentransfer jet tempur ke Ukraina atau tidak. breng geria penuh keku Curung Roma nombrekes